assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah masih di channel saya nenek tong repot di video kali ini saya akan membuat kue lebaran yang simple banget dan praktis banget ya nah hanya 2 bahan saja disini kita bisa membuat kue lebaran yang sangat enak yang lumer banget legit banget nah oke teman teman mau tau gimana cara buatnya dan apa saja bahan bahannya simak terus videonya sampai selesai kita membuat kue lebaran disini saya punya kurma ya kurmanya lembut banget kurma dan coklat ya oke teman teman hanya 2 bahan saja kurma dan coklat ya kita akan membuat kue lebaran yang sangat mewah ya dan enak banget oke coklatnya kita akan potong potong ya coklat dan kurma ya nah untuk coklatnya disini saya akan tims ya untuk coklatnya kita akan lelehkan atau cairkan untuk coklatnya oke teman teman sambil nunggu coklatnya mencair nah kita akan pisahkan untuk kurmanya ya kurma kita pisahkan dari bijinya nah bijinya kita buang nah seperti ini ya seperti ini teman teman kita simpan ini kurmanya sangat sangat legit banget ya kurmanya tidak kering sangat enak banget teman teman sangat legit nah untuk kurmanya disesuaikan saja tergantung selera teman teman mau merek apa ya boleh kurma ajwa sukari ya atau merek apa aja ya disesuaikan selera teman teman ya oke seperti ini ya dan lakukan semuanya sampai selesai ya seperti ini yang sudah dibuang isinya kita siapkan mika ya mika kecil seperti ini oh ya teman teman nah ini untuk coklatnya sudah saya lelehkan ya atau cairkan seperti ini kita siapkan ini untuk mikanya saya memakai mika ukurannya 55 mili ya dan nih yang paling jelas ya seperti ini ya dan ukurannya pun seperti ini kecil banget ya oke kita buka rupkan saja ke dalam coklat kita bisa buat atau bikin kue lebaran yang super mewah super enak ya super legit nah seperti ini ya oke kita siap simpan di wadah ya kita dinginkan nah seperti ini teman teman ini sangat mudah banget ya dan simple banget tidak menghabiskan waktu ya Alhamdulillah teman teman nah seperti ini ya untuk coklatnya atau kurma coklat nah kita akan siap topingnya dengan coklat putih ya kita tunggu sampai kering dulu ya oh ya teman teman kita akan topingnya dengan coklat putih ya ini mudah banget dan simple banget hanya disemprot semprot saja ya disesuaikan selera saja ya nah seperti ini ya teman teman nah nah seperti ini nah seperti ini ya teman teman biar lebih cantik ya coklat kurma nya biar lebih cantik biar lebih menarik oke teman teman nah lakukan sampai selesai ya lanjutnya seperti ini oke teman teman seperti ini ya lanjut nah ini Alhamdulillah ini sudah mulai selesai nah seperti ini oke teman teman nah ini sudah selesai terima kasih banyak yang sudah setia di Nenek Tung Repot selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa